Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan mengenai stoichiometri latihan 6.4 nomor 2 Gas hidrogen, gas H2 yang volumenya 10 liter direaksikan dengan gas oksigen O2 yang volumenya 10 liter juga membentuk uap air dengan reaksi seperti ini H2, lihat ini gas bereaksi dengan O2 gas membentuk uap air H2O Bila diukur pada sudut dengan tekanan yang sama berapa volume maksimum uap air H2O yang dapat dihasilkan Oke yang pertama kita perhatikan ini semuanya adalah reaksi gas reaksi homogen yang semuanya gas Kita tahu menurut Gai Lusa perbandingan koefisien pada reaksi-reaksi gas pada reaksi gas ini itu setara dengan perbandingan volume bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama Oke Kita lihat reaksinya Kita tulis lagi reaksinya H2O ini gas bereaksi dengan gas O2 membentuk uap air H2O gas juga Nah kita lihat ini 10 liter semuanya ya volumenya H2Onya 10 liter O2Onya 10 liter Ini mula-mula Atau yang tersedia Kita cek dulu koefisiennya sudah betul apa belum Maksudnya sudah setara apa belum H di kiri 2 di kanan 2 Sudah setara Onya di kiri 2 di kanan 1 Ini magar dikalikan 2 Onya sudah 2 di kanan maupun di kiri Tapi hanya di kanan jadi 4 di kiri 2 Berarti ini kali 2 Nah Perbandingan Yang gas-gas yang bereaksi itu sesuai dengan perbandingan Koefisiennya ini 2 1 2 Jadi Kalau H2Onya Yang bereaksi itu misalnya 10 liter Ini koefisiennya 2 ini Maka O2Onya ini 1 Maka ini cukup 5 liter Hasilnya Ya 10 liter Karena ini 2 1 2 Nah ini koefisiennya kan Jadi kalau disini 10 Ini 5 Sini 10 Nah Pada akhir reaksi Ya Ketika reaksi berakhir Maka Gas H2Onya habis Gas O2Onya sisa 5 liter 10 dikurangi 5 5 liter Nah H2Onya ini bukan sisa Tetapi hasil 10 liter tetap Ya Jadi berapa volume maksimum uap air yang dapat dihasilkan Ya 10 Liter Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh J thứ 2 H2Onya